Seorang pria berinisial M dan anaknya B, warga kelurahan Mataiwoy Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, meninggal dunia akibat tersambar petir. Jumat 1 Oktober 2021. Keduanya tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk tengah sawah. Kedua korban diketahui bekerja sebagai ojek gabah. Saat hujan deras, beserta petir mulai turun sekitar pukul 15 Wita, kedua korban berteduh di tengah persawahan tepatnya di gubuk tengah sawah. Sementara itu, keluarga korban mengevakuasi jenazah sekitar pukul 18 Wita di sawah. Menurut keterangan keluarga korban, korban B saat dievakuasi dalam kondisi duduk, sedangkan ayahnya M terlempar. Pada bagian pinggul sebelah kanan B, juga terlihat pakaian hangus dan terbakar. Keluarga korban histeris saat jasad dibawa ke rumah duka setelah dievakuasi. Tangis dan sedih pecah seketika melihat kedua korban tergeletak tak bernyawa. Pihak keluarga korban tidak menduga peristiwa naas itu sampai terjadi. Terima kasih telah menonton!